Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode Nanti Sore dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Aslam yang akan menjadi pendonor darah untuk Altan Nah kira-kira apakah nantinya setelah ini semua rahasia besar ini akan segera terungkap tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Altan yang mengalami kecelakaan hebat ya kawan-kawan dimana saat itu mobil yang digendari oleh Altan tertabrak oleh sebuah mobil truk ya kawan-kawan tentunya Altan pun mengalami luka yang sangat-sangat parah ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana saat itu Altan sampai terlempar keluar dari mobilnya Altan tergeletak di atas aspal dan kepalanya pun berlumuran penuh darah ya kawan-kawan untung saja saat itu kia dan juga Aslam ada di tempat kejadian perkara ya kawan-kawan sehingga mereka pun langsung bergegas untuk membawa Altan ke rumah sakit lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu pihak rumah sakit akhirnya menghubungi keluarga Permajaya ya kawan-kawan dimana mereka memberitahu bahwa salah satu keluarga mereka yaitu Altan Permajaya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya ternyata luka-luka yang dialami oleh Altan benar-benar sangat parah bahkan Altan pun sampai kehilangan banyak darah ya kawan-kawan sehingga dokter pun mengatakan bahwa Altan harus mendapatkan donor darah untuk segera memulihkan kesehatannya namun golongan darah yang sama dengan golongan darah Altan saat itu sedang habis di rumah sakit karena memang golongan darah Altan cukup langka ya kawan-kawan hingga pada akhirnya semua orang pun mencoba untuk menjadi pendonor darah untuk Altan saat itu Makas mencoba untuk menjadi pendonor darah untuk ayahnya karena Makas sangat yakin bahwa hanya dirinya satu-satunya orang yang bisa menjadi pendonor darah untuk Altan namun ternyata golongan darah Makas dan juga Altan itu berbeda karena golongan darah Makas itu sama dengan golongan darah Bu Hamiza oleh karena hal itu Makas pun tidak bisa mendonorkan darahnya dan hal ini membuat Makas benar-benar sangat ketakutan meski Makas sangat membenci ayahnya namun Makas tidak mau jika ayahnya sampai meninggal dunia untung saja disitu ada Gia Gia yang selalu mendampingi Makas ya kawan-kawan saat itu Gia mengajak Makas untuk mendoakan Altan ya kawan-kawan karena biasanya Makas tidak pernah percaya dengan doa dan kali ini Gia mampu untuk membuat Makas berubah Makas benar-benar menganggap Gia sebagai bidadari yang telah membuat hidupnya berubah ya kawan-kawan saat itu Makas dan Gia pun akhirnya berdoa bersama Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita karena dari anggota keluarga tidak ada yang cocok saat itu Aslam pun mencoba untuk menawarkan dirinya ya kawan-kawan untuk menjadi pendonor namun Aslam yang memang berasal dari keluarga yang tidak dikenal tentunya harus melakukan tes dan juga hal lainnya namun kabar baiknya saat itu dokter menghampiri Aslam dan juga Gia dan mengatakan bahwa kolongan darah Aslam dan juga pasien sama sehingga Aslam bisa mendonorkan darahnya untuk Altan Hamiza yang mendengar semua itu Hamiza pun menjadi semakin ketakutan ya kawan-kawan apabila nanti semuanya terbongkar bahwa Aslam itu adalah anak Altan ya tentu saja Aslam bisa menjadi pendonor darah untuk Altan karena mereka adalah ayah dan juga anak pasti golongan darah mereka itu sama ya kawan-kawan dan akhirnya transfungsi darah itu pun terjadi dan ketika saat itu akhirnya Altan sadar dari tidurnya ya kawan-kawan saat itu ketika Altan tersadar Altan melihat di sebelahnya ada seorang pemuda yang pernah menolong dirinya juga pada saat di mal ya kawan-kawan saat itu pemuda itu terbaring dan belum sadarkan diri Altan pun melihat ke atas dan ternyata ada kantung darah ya kawan-kawan yang memang berasal dari pemuda yang ada di depannya saat itu Altan pun merasakan ada sebuah ikatan yang aneh ya kawan-kawan ketika Altan melihat ke arah Aslam begitu pula sebaliknya ketika Aslam sadarkan diri ya kawan-kawan Aslam merasa bahwa dirinya memiliki ikatan dengan laki-laki yang ada di depannya meskipun Aslam tahu bahwa dirinya baru saja bertemu dengan laki-laki tersep wah 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 nampaknya semakin dekat ya kawan-kawan untuk segera terbongkarnya sebuah rahasia besar ini bahwa Aslam dan juga makas telah ditukar oleh Bu Hamisa ya semoga dengan donor darah Aslam ini hal ini akan membuat Altan jauh lebih memperhatikan Aslam dan bahkan mungkin sebelum Altan mengetahui bahwa Aslam adalah anak kandungnya bisa saja Altan yang mengetahui kondisi Aslam saat ini Altan justru akan mengangkat Aslam menjadi anaknya karena melihat bagaimana ketulusan, kebaikan hati dan juga rasa hormat yang ditunjukkan oleh Aslam kepada orang lain itulah yang membuat Altan percaya bahwa Aslam mampu untuk mengembang tugas yang akan Altan berikan nah makin seru kan? makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati